Oke guys, langsung aja ya guys Jangan malu, jangan segar, jangan ragu, jangan bimbang Jika subscribe, diberikan abang muslim Pasti senang, langsung subscribe aja ya guys Karena subscribe itu gratis ya guys, dan gratis Pasti gak banyak, tuan krebs naik rontor Jangan lupa subscribe sebelum menonton Selamat nonton guys Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam kasih Salam cinta, salam damai Dan salam sukses Buat rekan-rekan dan sobat abang muslim Dimanapun anda berada Terima kasih ya, buat rekan-rekan yang Sudi mampir, sudi Menyasar, dan sudi Kiranya subscribe channel ini Semoga channel ini bisa terus menjadi inspirasi Terus menjadi motivasi Menambah pengetahuan, menambah Wawasan, dan dapat menjadi Hiburan buat rekan-rekan sekalian Dan pada kesempatan ini Abang muslim sedang Berbagi Pengalaman ya Membasmi Rumput yang sebenarnya Rumput ini Mudah ya Mudah sekali untuk Membunuhnya ya Karena herbicida ini termasuk Sangat gampang membunuhnya Herbicida ini Karena ini termasuk Gulma Yang sangat sensitif ya Makanya dia sensitif ya Makanya kalau disentuh juga Dia akan menutup ya Menutup Dia makanya dikatakan sebagai Sensitive plant Atau sensitive grass Masalahnya bukan di Sensitifitasnya ya guys Tapi masalahnya adalah Pada saat kita Melakukan Pembersihannya Karena tanaman ini memiliki Satu Anatomi tubuh yang Sangat berbahaya Yaitu durinya Nah bagaimana dengan Untuk mengatasi Duri tersebut Nah pada kesempatan ini Bang muslim Ada sedikit pengalaman ya Tips bagaimana Membasmi rumput ini Tanpa mengalami cedera Atau mengalami luka Sedikit pun Oke langsung aja ya Ini herbicida yang Bang muslim gunakan ya Merknya markup Bukan markup proyek ya guys Tapi memang Merknya markup 480SL Bahan aktifnya Bisa dilihat ya Isopropyl aminagri Fosfat Ya Ditambah dengan Setara dengan grip fosfat 326 gram per liter Artinya Sat ppm ya Oke bisa dilihat ya guys Ini herbicidanya Isi bersihnya 5 liter ya Harganya lumayan Harganya 250 ribu 5 liter ini Ya termasuk Masih terjangkau ya guys Buat kita para petani Nah ini Bang muslim ambil Masukkan ke Wadah bekas Wadah botol Herbicida lainnya Nah ini Ada peringatan bahayanya ya Nggak bisa dibaca sendiri Nanti kalau misalnya apa Ini sebagai contoh saja ya guys Bisa menggunakan herbicida lain ya Yang penting Jangan yang kontak ya Yang sistemik Ya Supaya dia langsung ke akarnya saja Kita basmi dari daun sampai akarnya Oke ini Bang muslim tadi ambil Supaya mudah bawa ke lahan ya Jangan pakai yang 5 liter Bang muslim tuang dulu Ke wadah yang sudah bekas-bekas Makanya berbeda Marknya Oke Kita menggunakan Nah ini Seperti tongsis ya guys Nah ini petani ini beda Petani tongsisnya Buat nyemprot Diperpanjang Gagang Gagang ininya ya guys Lengannya Nah ini langsung saja Kita masukkan Airnya dulu Kita masukkan ya guys Biasakan untuk menuang airnya dulu Baru herbicidanya Nah ini bisa dilihat ya Ini 200 ml Bang muslim gunakan sebanyak 2 kali Nah artinya 2 kali 200 ml Kurang lebih 200 lah ya Mungkin 190 Artinya 380 sampai 400 ml Masuk ke dalam tangki Hampir setengah liter ya guys Nah jadi Kenapa kita gunakan segitu Karena kita akan membasmi herbicida Secara Cepat ya Fast Fast response Respon cepat Sedikit kena Langsung mati Nah kita maunya seperti itu Secara efektif dan efisien Karena kita tidak mau berkontak langsung Banyak-banyak ya Tidak menghindari kontak langsung Secara berlebihan Dengan suspectnya Atau dengan durinya Karena ini tanamannya berduri ya Oke kita seprot sedikit Pasti mati Nah kita maunya seperti itu Dan tidak mengulang lagi Karena duri ini memang cukup tajam ya guys Dan setelah kita apa Kita aduk-aduk Dan oke Kita lakukan langsung Kita lakukan saja Ini tadi sudah kita panjangin Dan kita menggunakan yang namanya Sepuyar atau Spuyar atau nozzle Nozzle tembak ya guys Nah ini bisa dimegarkan Bisa dimingkupkan Nah ini bisa dilihat nih Bisa megar Bisa panjang Nah kita langsung saja Kita semprotkan ke arealnya Nah jadi jangkauannya bisa 6 meter lebih ya guys Bisa sampai 7 meter Kalau secara horizontal Kalau vertikal bisa 6 meter Oke Nah sedangkan Apa ini Gagangnya atau tungkainya saja Sudah 2 meter ya guys Ditambah lagi dengan panjangnya 4 meter Bisa menjangkau areal 6 meter Lebih ya Bisa 7 sampai 8 meter Kalau horizontal Ini sengaja agak dimegarkan Supaya lebih Supaya Nah ini bisa dilihat Hampir mengenai kamera ya guys Padahal jaraknya cukup jauh 10 meter lebih Nah ini bisa kita lihat Proses aplikasinya ini Penyemprotannya Bisa dilihat ini Dengan menggunakan nozzle tembak Ini cukup jauh ya Nah kita sebenarnya Tidak perlu masuk ke areal Rumput ini ya Karena rumput ini cukup berbahaya Ini adalah Rumput namanya Mimosa Mimosa infisa ya guys Ini sangat bisa Menutupi areal Yang luasnya berhektare-hektare Karena dia sifatnya menjalan Dan sifatnya Susah untuk matinya ya guys Tanpa adanya herbisida Susah mati Kenapa? Karena tidak ada hewan yang mau Mengrobatinnya Mungkin ulat ya Ulat juga mungkin Tidak terlalu suka ya Karena takut berdiri Jadi memang secara alami Musuhnya sangat sedikit Hampir tidak ada ya malah Tapi kalau tanaman lain Sangat banyak sekali musuhnya Ini bisa dilihat ya Jangkauan dari Spear Temba ini Sangat jauh sekali Jadi kita bisa langsung saja Sampai ke ujung-ujung sana Nah ini Nah mengenainya Tidak terlalu merata ya guys Tapi dipastikan Karena tadi menggunakan Dosis yang cukup tinggi Herbisidanya Maka bisa dipastikan Yang terkena Langsung modar ya guys Langsung mati Dan apalagi ini Termasuk Tanaman sensitif ya Maka dibilang Sebagai sensitif plant Atau tumbuhan yang sensitif Oke guys Nah ini area yang cukup Lebar ini Gampang sekali untuk Dipenuhi ya guys Tapi ini menurut Apanya guys Menurut Ilmunya guys Menurut bidang pertaniannya Sebenarnya rombot ini Sangat cocok untuk Menyeburkan tanah ya guys Karena sangat mengandungan Cukup tinggi Di samping itu Tekstur tanah juga Menjadi lebih Lebih terjaga ya guys Terutama untuk Yang tanah yang Mengurang Yang kekurangan Yang Kekurangan Unsur Nitrogen Potasium ya Kekalium Pospor Ya makanya NPK ya Dan Sulbu Oke ini Sekitar Tiga hari setelah penyemprotan ya guys Langsung kelihatan ini Tiga hari setelah penyemprotan Ya Ini Bang Unsuri memang Tiga hari setelah penyemprotan Kembali lagi melihat Dan sudah Ambles ya Sudah mengalami Ya Pelayuan ya Layunya ini Sudah layu Sementara Menuju layu Permanen ya Bisa dilihat Memang membutuhkan Proses ya guys Oke Sudah mulai banyak yang layu Rumputnya Sudah menguning ya Tanda-tanda Ajal Sudah mendekat ya guys Ajal Sudah mendekat Nah ini Bisa dilihat nih Ajalnya memang sudah Tinggal Menghitung hari Makanya Ini Tanaman ini Harus kita Musnahkan Secara cepat Nah ini Setelah Kurang lebih Sekitar 8 hari ya Atau seminggu lebih Sudah Tinggal tulang-lulang Sudah dilihat ya guys Langsung Kering seperti ini Dan ini memang Sangat gampang sekali Tanaman ini ya Untuk membasminya Yang penting kita Bukan Menggunakan herbicida apa Tapi cara Membasminya Agar tidak terluka Dan tidak Kena durinya Yaitu Menggunakan sepatu Boat Dan menggunakan Alat yang memadai Seperti Menggunakan sebuir tembak Dan Tongkat Semprotan yang panjang Agar tidak Agar jangkauan kita Jauh dan tidak Terkena durinya Oke guys Itu saja yang bisa Bungkusin bagikan Pada kesempatan ini Semoga ada manfaatnya Dapat menginspirasi Dan menjadi Wawasan Jangan lupa subscribe Terus video ini Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh